Oke, what's Angelman? Eh, jadi sekarang gue pengen ngebahas tentang ngerokok pas saur. Jadi sebenernya gini, ini sebenernya ya mau dibilang strategi ngerokok pas puasa, gue udah bikin itu kemarin kan. Sebenernya bukan strategi juga, sekarang mungkin lebih ke yang strategi dan gue pengen ceritain pengalaman gue tentang yang tadi gue bilang di awal, ngerokok saat saur. Jadi kayak, gue waktu baru-baru ngerokok gitu kan, SMA gitu, itu gue gak se... Jadi gini nih, gue kemarin udah ngeritain pengalaman merokok gue gitu, sekarang gue pengen ngeritain adiksi gue terhadap rokok gitu. Jadi kalau dulu, dulu itu, gue SMA itu ngerokok tuh kalau ada aja, jadi maksudnya kayak kalau lagi nongkrong ngerokok. Kalau lagi jalan sendiri gitu gue ngerokok, itu kan karena emang ada momennya gitu ya, maksud gue itu emang harus ngerokok gitu gak sih? Sehingga harus juga, maksud gue, itu kan ya emang waktunya ngerokok lah gitu, kalau misalnya jalan kaki sendiri atau lagi nongkrong ngerok temen-temen, itu emang saatnya ngerokok. Tapi di luar itu gue gak nyari sih, kayak abis makan gitu gue gak nyari rokok gitu, kalau pada waktu itu ya. Itu SMA, kuliah, jadi gue puasa tuh gak nyariin rokok kalau misalnya pas dulu SMA tuh gue gak nyari rokok. Ya paling kalau misalnya abis ber, terus kita ngerokok ya gue ngerokok, cuman maksudnya kalau misalnya gak ada bubur, gak ada apa gitu, gak ada temennya gitu. Kalau gue siang-siang jalan kaki sendiri jauh pun gak ada rokok, gak apa-apa gitu, fine-fine aja. Kuliah, ya mulai agak susah lah kuliah tahun pertama tuh, ya belum lah, tapi sahur buka puasa tuh belum ngerokok. Terus, tahun kedua, tahun kedua tuh ya juga sama lah, eh tahun kedua apa udah mulai gitu ya, gue juga agak-agak lupa. Nah tahun ketiga, tahun ketiga tuh gue mulai tuh, nyoba-nyoba, maksudnya buka puasa cuman pake rokok doang. Itu yang gue pernah ceritakan sama temen-temen gue itu, yang gue buk ber tapi akhirnya pake rokok itu gak usah lah tahun kedua deh, tahun kedua kuliah kayaknya. Nah, disitu tuh kayak itu masih jadi hal yang hebat, lucu gitu bagi gue. Nah tapi tahun ketiga, tahun keempat tuh gue kayak sering banget buka puasa pake rokok. Maksudnya gue, bukan apa-apa-apa, gue kan gak gitu suka yang manis-manis. Kayak barusan pun hari ini tadi barusan gue gak, di rumah gue ada disediain, nyokap gue bikin kayak apa sih, es kolang kaling gitu ya, sirup yang manis-manisan gitu. Cuman gue gak, gak gue minum gitu aneh, gue langsung makan, pokoknya gue langsung nyari yang asin-asin karena gue gak gitu suka manis-manis. Kecuali gue lagi pengen ya, kalo lagi pengen ya lain cerita. Cuman maksudnya kalo misalnya in general gitu, gue emang gak terlalu suka yang manis-manis, kecuali rokok. Itu ya rokok yang manis gitu, kecuali rokok yang manis. Maksudnya kalo kayak coklat gue suka, tapi ya gue in general gak suka yang manis-manis lah gitu intinya. Nah... Udah gitu juga gue kayak, yaudahlah pokoknya intinya gitu. Gue paling yaudah tuh mulai-mulai frekuensi, tahun ketiga tuh kira-kira frekuensi rokok gue mulai, terus udah gitu gue tuh kayak yang sahur abis makan tuh, wah ini kayaknya enak nih ngerokok nih. Akhirnya pertama kali tuh gue coba, sahur kan bangun makan. Gue masih-masih menganut sahur, maksudnya karena waktu gue udah masih di rumah gue bareng bokap nyokap gue, dan bokap gue tuh tipe orang yang harus sahur gitu. Jadi gue gak nemenin dia lah, walaupun gue sebenernya makan tuh juga gak mandatory gitu. Cuman gue yaudahlah gue nemenin aja gitu, bangun kebersamaan keluarganya kan buat itunya doang. Gak buat itunya doang sih, gue makan juga. Jadi malemnya gue gak usah makan, cuma buka puasa, makan-makan tajil-tajil gitu, terus makan berat sekali, sudah. Nah, kalo sekarang kan gue buka puasa, makan tajil, makan berat langsung, nanti malem-man gue makan lagi. Biar gue gak kebangun-bangun sahur, paling gue bangun subuh, sholat, apa, dalam kantor. Karena kalo misalnya dulu nih, gue sahur kan, sahur? Nah, biasanya gue abis sahur itu kayak jam, sahur tuh gue biasanya jam 3 bangun, bantu-bantuin nyokap-bantuin nyokap gue, nyokap gue masak, apa segala. Gue bantuin, kalau udah selesai, makanan udah ditaro-taro di meja, kita makan bareng-bareng, sat, sat, sat. Nah, balik tuh ke kamar masing-masing, bokap-nyokap gue ke kamarnya, gue sama adik gue, atau tahun ke-3 itu gue udah sendiri deh, kayaknya adik gue udah ke Bandung. Tapi kadang-kadang si Econ tuh pulang, kalo misalnya mendekati lebaran atau gimana, pokoknya ya antara idr sendiri atau berdua lah. Ya pokoknya nanti, jadi bokap-nyokap gue ke kamarnya, gue ke kamar gue gitu kan. Nah, biasanya disitu colongannya. Jadi, kalo misalnya itu jam 4 lah, kita udah selesai makan tuh, kira-kira kan jam 3, bikin makanan apa segala, 3.20, 3.30, kita ngumpul makan, ngobrol-ngobrol sampe jam 4, Udah, balik ke kamar masing-masing. Terjadilah disitu, jadi sebenernya gini loh. Kalo lu ngeliat kamar mandi gue sama kamar nyokap gue tuh, kamar gue sama kamar nyokap gue tuh sebenernya agak susah gitu untuk ngerokok sebenernya, tapi gue bisa aja. Jadi gini, ini kamar gue nih, eh ini kamar nyokap gue nih, ini kamar nyokap gue sini. Sama kamar gue tuh mepet, jadi karena dulu waktu kecil tuh kan, kalo gue rewel atau apa-apa, jadi cepet gitu nyokap gue bisa bantu atau apa. Kayak gue kan dulu sering jatuh apa gitu, lompat-lompat kasur. Itu biar cepet, nah tapi sampe sekarang jadi akhirnya jadi liabilitas nih. Jadi disini kamar nyokap gue, disini kamar gue. Terus ada pintu, nah. Terus udah gitu tuh sebelahnya kamar nyokap gue tuh, ada kamar mandi gue, nah biasanya gue ngerokok di kamar mandi disitu. Cuman dari dulu pas puasa nih kan gue ngerokok. Wah, gue kamar ngerokok, kamar mandi ya. So, gue ngerokok udah selesai. Udah tuh, gue tidur langsung kan. Ya pokoknya gitulah, abis makan sahur apa, pokoknya ritualnya selesai, gue tidur. Bangun gue keliah. Oh, itu bang, rasanya gue mau mati. Lu bayangin ya, sahur, eh, puasa masih lama. Gue baru bangun misalnya kayak jam 8 lah gitu. Bangun jam 8. Terus, wah tenggorokan gue kering banget. Udah semenjak saat itu gue gak pernah, itu gue cuma sekali. Terus gue kayak, ah gue gak mau lagi. Soalnya tenggorokan gue kering banget, rasanya tuh kayak, oh aus banget, rasanya tuh bener-bener gak enak nih. Rasanya bener-bener gak enak. Udah gue gak mau lagi. Terus, gak mau deh. Tapi gak maunya itu bertahan cuman kayak 10 hari gitu kan. Abis itu gue mengulangin lagi tuh. Set, gue ngerokok lagi. Cuman gue kali ini gue siasatin. Gue abis ngerokok minum, minum air putih. Ini gak bakal kering tenggorokan gue. Udah, gue minum. Gue minum tapi, yaudah gue tidur. Wah bangun sama aja, gak ada perubahan. Wah, gue bilang nih gak beres, ini kayak gini kayak gini, gak bisa nih. Udah, akhirnya gue gak pernah ngerokok lagi sama sekali. Tahun berikutnya nih, tahun keempat gue kuliah. Itu gue kayak, ah, ini gue rasa bisa nih. Jadi, jadi waktu tahun keempat gue kuliah, jadi setelah pulang puasa itu, mungkin karena gue ngerokok cuman sedikit ya, maksudnya cuman satu batang, seudah kan. Itu setelah itu gue, besok-besoknya tuh kan, jadi, maksudnya pas hari biasa gitu ya, pas udah ngelain gak puasa, gue terus suka ngerokok di kamar mandi. Tapi pernah suatu pagi gitu gue ngerokok, pagi-pagi terus nyokap gue negor, eh, malemnya gue ngerokok. Pagi-paginya nyokap gue negor, Kak, kamu ngerokokin kamar mandi, kecium baunya, ah, udah gue gak mau lagi ngerokok di kamar mandi. Nah, terus tiba-tiba gue ganti siasat nih, gue coba. Kalau rokok lintingan tuh, violin gue pernah review juga, apa enggak ya? Pernah, pokoknya pernah ada review violin, itu enak loh violin itu. Itu enak, dan dikotin bahasa kenceng banget. Dan itu, gak terlalu bau, maksud gue karena, kan, kalau ini kan, tembakannya dipakai banyak banget ya, kalau violin itu kan sebenarnya gak terlalu banyak, jadi gak terlalu bau, baunya cuma di kamar mandi gue doang, gue udah ngetes tuh. Gue suruh temen gue ngerokok seitu, di kamar mandi gue di kamar. Itu gak kecium baunya, ke kamar gue juga gak kecium, apalagi ke kamar nyokap gue. Nah, jadi posisinya kamar mandi gue ini, di dalam kamar gue, tapi, kamar gue itu nyambung ke kamar nyokap gue, jadi kayak beda ruangan gitu. Susah sih ngerasinya kalau lu belum pernah lihat langsung. Tapi pokoknya gitu lah, kalau misalnya mungkin disini ada yang, diantara yang nonton ini temen-temen gue, ya lu bisa bantu jelasin lah. Nah, terus, udah tuh, gue ngerokok gitu, nah itu gak pernah bau, cuman akhirnya gue nyoba tuh, belum puasa. Wah, dan ternyata sebenarnya violen itu kan ngerokok putih ya, itu lebih kering lagi tuh ngerokokan gue pagi-paginya, oh, udah, semenjak saat itu gue gak pernah lagi yang namanya ngerokok pasaur. Itu, itu menyiksa diri sendiri tuh, kalau misalnya ngerokok pasaur, menurut gue ya, mau apapun ngerokok lu, jadi kalau gak salah yang pertama itu kan gue full flavor lah, mau bau filter black atau apa gitu. Terus yang kedua itu, gue baru ngerokok mild gitu, gue pikir kan lebih enteng. ah, tapi sama aja, maksud gue, ya enggak, enggak lah kalau lu sahur, kalau lu masih niat puasa gitu, terus lu sahur pengen ngerokok, menurut gue mendingan jangan nih, kalau mau malemnya aja nih, malemnya lu ngerokok banyak-banyak, lu sahur, nah kalau kayak gue sekarang, gue kan sekarang kan, maksudnya karena udah gak ada bokap gue lagi, dan nyokap gue juga gak pengen-pengen banget sahur, adek gue juga tipe orang yang bisa gak sahur, dia gak pengen-pengen banget sahur, jadi yaudah kita kan gak ada yang sahur nih, gak ada yang bangun. Iya, gue ngerokok sekarang nih jam berapa sih? jam-jam tujuan lah, jam setengah lapan, setengah lapan, gue ngerokok, ntar gue balik lagi, jam setengah sepuluan gue makan, sebelas gue tidur, bangun udah jam setengah tujuh nih, karena setengah tujuh gue mandi apa segala, biar-biar sebelah langsung di kantor, karena kenapa gue punya setengah tujuh, karena lagi PSBB gini kan, jadi jalanan sepi, lenggang semua tempat, jadi yaudah aman terus. Oke, mungkin dari gue itu aja gue rasa pengalaman gue ngerokok saat sahur gitu, oke, jangan lupa like, komen, subscribe channel gue, Jacksigarguy, beli natif sih, natifnya kayaknya makin lama, makin gue pake makin keren nih, jualan mulu, salut. Sampai jumpa. Terima kasih.